Data yang dimiliki Maki menunjukkan NMB terbang ke sejumlah negara untuk bermain judi. Gubernur Papua Lukas NMB Jalan-Jalan Keluar Negeri untuk berjudi beberapa minggu sebelum ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Tudingan Lukas NMB Jalan-Jalan Keluar Negeri untuk bermain judi diungkapkan oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman, usai Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Dalam keterangannya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki mendapatkan sejumlah foto Lukas NMB bertain judi di sebuah kasino di luar negeri. Disebutkan bahwa Maki menerima informasi Lukas NMB bermain judi di sejumlah kasino di luar negeri mulai dari Desember 2021 hingga Agustus 2022. Artinya Lukas NMB berpergian keluar Papua di tengah pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Bahkan terakhir, Lukas NMB bermain di kasino hanya selang beberapa minggu sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Boyamin menyebut bahwa perjalanan Lukas NMB keluar negeri didapat dari sejumlah pihak yang tidak disebutkan namanya. Perjalanan Lukas NMB untuk bermain kasino keluar negeri mulai dari Filipina, Australia, Jerman, Singapura, Kuala Lumpur, Genting Island, Malaysia. Informasi itu bahkan kata Boyamin didapatnya dari lingkaran Lukas NMB sendiri di Jayapura. Terima kasih telah menonton!